Bismillahirrahmanirrahim Nah di pertemuan yang ke-48 ini kita akan bahas ringkasan isim-isim marfu' yang kita sudah bahas ada 6 ya tambahan 7 nanti dibahas di akhir yaitu tawabi ya Nah disini Akhulah satul asma'il marfu'ati ringkasan isim-isim marfu' Jadi apa saja isim-isim marfu' itu Apa maksudnya marfu' Marfu' itu barisnya domma secara umum Akan tetapi tidak semua barisnya dengan domma ya Nah perhatikan yang pertama adalah fa'il ya Fa'il atau pelaku Kemudian yang kedua na'ibul fa'il atau pengganti pelaku Kemudian muptada ya di awal kalimat ya Isim yang ada di awal kalimat Kemudian khobar muptada Khobar atau keterangan ya Kemudian isim kana wa khwatuhah Khobar inna wa khwatuhah Tawabi lil marfu' Nah kita akan jelaskan secara ringkas ya 7 isim ini Kita masuk pada isim yang pertama Yaitu isim marfu' yang pertama adalah fa'il Fa'il itu secara ringkas kita artikan sebagai subjek atau pelaku ya Jadi fa'il itu ada dua bentuk ada yang zahir ada yang nampak terlihat ya Kemudian ada yang domir domir itu adalah kata ganti ya Kita berikan contoh agar mudah kita pahami Nah perhatikan disini Nabi Muhammad SAW berkata ya Nah perhatikan disini Nabi ini namanya dikatakan fa'il dalam bentuk zahir Tidak diwakilkan oleh kata ganti ya Tapi langsung disebut isimnya Maka kita katakan fa'ilnya ini dalam bentuk zahir ya Nampak kita baca Ustad sedang pergi Nah ustad ini kita katakan fa'il ya Jadi fi'il Kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya ya Yazhabu sedang pergi ustad ya Ustad ini sebagai fa'il pelaku ya Yang melakukan pergi siapa? Ustad Nah ustad ini kita baca namanya zahir Nampak ya Kemudian Untuk yang domir dia menggunakan kata ganti Ini kultu asal katanya adalah Kola tambah ana Jadi kola bukan kola ana Tapi kultu Nah tu ini namanya fa'il dalam bentuk domir Fa'ilnya pelakunya dalam bentuknya Dalam bentuk domir kata ganti Azhabu Azhabu saya Sedang pergi Asal katanya disini adalah Ana Asal katanya apa? Ana ya Ana azhabu Jadi ananya gak perlu disebutkan lagi Dia sebagai Domir sudah mencangkup Di dalam kata azhabu ini Sudah ada kata ana Maka ini dikatakan fa'ilnya adalah bentuk domir Bisa dipahami ya Jadi setiap Isim Marfu yang datang setelah Fi'il ma'lum Fi'il ma'lumi adalah Kata kerja aktif Maka dia sebagai fa'il Maka dia sebagai fa'il Jadi ini tanda marfu Ini doma Doma ini namanya dikatakan marfu Isim-isi marfu Kemudian ini kita katakan Fi'il ma'lum Fi'il ma'lum Fi'il ma'lum Dia di Di Arabi itu Dalam keadaannya Di'lum Sebagai fa'il Hanya dia tu ini sebagai Domir mutasil Mabni Alat domi Dia mabni dengan doma Tapi kemudian disebutkan Kedudukan dalam kalimat Fi'il ma'lirafi'in fa'il Ini Az-zhabu fi'il muda'ar Marfu wal maturafi'idama wal fa'il Mustad'a'war fa'il Domir mustadir Jadi fa'ilnya ini tersembunyi Takdiruhu ana Jadi dia sebagai ana Fa'ilnya apa? Ana Bisa dipahami ya Ini yang pertama Kemudian Isim marfu yang kedua Isim marfu yang kedua Dalam na'ibul fa'il Na'ibul fa'il itu adalah Pengganti fa'il Pengganti fa'il Nah Di Na'ibul fa'il itu ada dua Ada yang zahir juga Kenampak Ada yang Domir Kata ganti Kita berikan contoh Agar mudah Dipahami Nah perhatikan disini Futihal babu Nah ini Futihal babu Nah babu ini namanya Na'ibul fa'il bentuk zahir Asal katanya adalah Fataha Dia telah membuka Tapi kalau pasif itu Tidak disebutkan pelakunya Dibuka Ya Jadi ini Diartikan pintu itu Dibuka Nah Rumusnya Rumusnya adalah Huruf pertama di fataha Satu huruf sebelum terakhir di kasroh Misalkan kata yang lain Kataba Kutiba Kataba Menulis Kutiba Ditulis Ya Akala Makan Ukila Dimakan Bisa dipahami ya Nah itu cara untuk Fi'il madi Cara dibuat menjadi kata kerja Majhul Majhul itu kata kerja Pasif ya Futihal babu Nah babu ini Marfu Marfu Bukan sebagai fa'il Tetapi sebagai na'ibul fa'il Kemudian Yus'alu Ditanya Sedang Ustadz itu sedang ditanya Ya Asal katanya adalah Yas'alu Sa'ala Yas'alu Nah kita buat menjadi Majhul Huruf pertama di doma Satu huruf sebelum terakhir di fataha Ini adalah kaidanya untuk Fi'il mudari Fi'il mudari Nah ini Ustadz ini Bukan sebagai fa'il Tapi dia sebagai Na'ibul fa'il Ya Jadi kaidanya Adalah Setiap fi'il majhul Ya Maka datang setelahnya Na'ibul fa'il Kalau fi'il ma'lum Setelahnya Fa'il Ya Bisa dipahami ya Jadi kalau Kata setelah Na'ibul fa'il Setelah fi'il Majhul Maka kata di depannya Pasti na'ibul fa'il Isi marfu di depannya Na'ibul fa'il Tapi kalau fi'ilnya Maklum Fi'ilnya itu Kata kerja aktif Maka di depannya itu adalah Sebagai fa'il Bisa dipahami ya Ini namanya Zahir Ya Ustadz Babun ini zahir Nampak Ya Tidak digantikan Nah sementara yang Demir itu Digantikan Ya Contoh Umir tu' Ya Nah ini Tu' ini Sebagai na'ibul fa'il Saya diperintah Ya Amarok Amar tu' Saya memerintah Kalau umir tu' Saya diperintah Ya Umir Tu' Ya Ini ngasroh sebelum terakhir Ya Huruf terakhir Tu' ini Tu' ini sebagai Na'ibul fa'il Dalam bentuk domir Us'alu Ya As'alu saya bertanya Us'alu saya ditanya Ya Huruf pertama di doma Satu huruf Sebelum terakhir Di Fathah itu Ka'ida untuk membuat Fi'il Maj'hul Bisa dipahami ya Jadi maj'hul Ada yang zahir Ada yang domir Jadi ka'idanya Isi marfu Yang datang setelah Na'ibul fa'il Setelah fi'il Maj'hul Maka dia Na'ibul fa'il Kalau ada isi marfu Yang datang setelah fi'il Ma'lum Maka dia fa'il Ya Itu ka'ida Dasarnya Bisa dipahami ya Yang kedua Untuk ketiga Mubtada Mubtada itu di awal kalimat Isim Di awal kalimat Atau sering kita Sebut dengan Jumlatul ismiya Ya Nah Mubtada Ada yang zahir Ada yang nampak Bukan kata ganti Ada yang Domir Kata ganti Ya Tentu agar mudah kita pahami Allahu sami'un Ya Allahu Ini Mubtada Ini sami'un khobar Ya Mubtada selalu marfu Khobar juga marfu Al-Bintu Ya Mubtada Ini Zahir Nampak ya Kemudian Al-Mujtahidat Mujtahidatun Khobar Ya Nah Mubtada selalu Ma'rifah Ya Ma'rifah itu ada alif lam Atau nama orang Allah itu sudah ma'rifah Kemudian Al-Bintu ini ma'rifah Dengan alif lam Ya Ada alif lam Sementara Mubtada Khobar Selalu Nakira Ya Jadi kalau Mubtada Muzakar Maka khobar Muzakar Kalau Mubtada Muzakar Muzakar Maka khobar Muzakar Jadi ini Allah Kemudian Al-Bintu ini namanya Al-Mubtada Bentuknya Zahir Nampak Tidak digantikan Dengan kata ganti Ya Sementara Yang Domir Dia Menggunakan kata ganti Contoh misalkan Hua Ghaniyun Dia Orang Kaya Ya Ini salah ya Artinya ya Oh ini ya Dia orang Kaya Terbalik ya Dia orang Kaya Kalau Aslinya mungkin Diberi nama orang Ahmad Ghaniyun Ya Berarti itu Zahir Nampak Tapi kalau pakai kata ganti Hua Ghaniyun Dia Orang Kaya Maka dikatakan ini Mubtada Dalam bentuk Domir Kata Ganti Ghaniyun Ini khobarnya Marfu Nah ini Cara Ya Orap Ini adalah Hua Ini Kita Kita Ya Orap Domir Mabani Ya Domir Mufasil Mabani Walmat Mabani Alal Fat Alal Fat Ya Mabani Alal Fat Fimahali Raf'in Mubtada Dia Kedudukannya Di Rafa Sebagai Mubtada Agoni Ini khobar Ya Jadi Hua Itu Domir Sudah Ma'rifah Ya Sudah Ma'rifah Sementara Khobarnya Ini Nakira Ana Telemizun Saya Seorang Siswa Ya Ana Ini Namanya Mubtada Bentuk Domir Bentuk Domir Dan Domir Itu Sudah Ma'rifah Karena Mubtada Itu Selalu Ma'rifah Sementara Khobarnya Itu Nakira Ana Til Mezun Saya Seorang Siswa Ya Saya Seorang Siswa Ya Kalau Kita Irop Ana Ini Domir Mabani Alal Sukun Dia Alif Ini Dia Disebut Dengan Sukun Ya Mabani Alal Sukun Sementara Til Mizun Khobar Marfu Wal Matur Fidham Jadi Paham Ya Jadi Mubtada Ada yang Zahir Ada yang Zahir Ada yang Domir Jadi Zahir Itu Nampak Sementara Domir Itu Pake Kata Ganti Jadi Paham Ini Yang Ketiga Kita Masuk Pada Isi Marfu Yang Keempat Yaitu Khobar Mubtada Khobar Tadi Sebenarnya Kita Sudah Bahas Kalau Ada Mubtada Pasti Ada Khobar Jadi Khobar Itu Pertama Khobar Mufrat Mufrat Itu Satu Kata Saja Mubtada Khobar Bentuk Satu Kata Mufrat Tunggal Ada Yang Ghoir Mufrat Yang Bukan Mufrat Kita Berikan Contohnya Masing-masing Agar Mudah Kita Pahami Pertama Al-Waladu Na'imun Anak Itu Tidur Yang Na'imun Namanya Khobar Mufrat Hanya Bentuknya Satu Kata Satu Isim Al-Waladu Na'imun Anak Itu Tidur Ini Disebut Dengan Khobar Mufrat Khobarnya Bentuk Satu Saja Sementara Ghoir Mufrat Ini Banyak Bentuknya Nah Perhatikan Disini Ada Empat Bentuk Yang Pertama Dalam Bentuk Kalimat Mubtada Khobar Ali Yun Ini Mubtada Nama Orang Sudah Ma'rifah Abu Hugani Yun Ini Khobarnya Khobarnya Adalah Bentuk Kalimat Mubtada Khobar Ini Abu Hugani Ini Mubtada Khobar Ayahnya Kaya Yang Kedua Yang Kedua Khobarnya Adalah Bentuk Fiil Dan Fail Al Maridu Orang Sakit Itu Yad'ufu Badanuhu Yad'ufu Badanuhu Disini Dia Khobarnya Fiil Dan Fail Fiil Yad'ufu Badanuh Ini Fail Nah Kalau Kita Al-Kalima Fiil Wal-Fail Fim'ahli Raf'in Khobar Ya Fim'ahli Raf'in Khobar Ya Bisa dipaham ya Ini Wal-Jumlatul Abu Huganiyun Fim'ahli Raf'in Khobar Mubtada Bisa dipaham ya Kemudian yang ketiga Jir Wal-Majurur Ya Jadi Khobarnya Bentuk Jir Dan Majurur Jadi ada Ruf Jir Setelahnya Namanya Isim Majurur Abu Ka Ayahmu Ya Ayahmu Fil Masjidi Nah Fil Masjidi Namanya Khobar Gairu Mufrat Dalam bentuk Jir Majurur Nah Wal-Jumlatul Jir Wal-Majurur Fim'ahli Raf'in Mubtada Jadi Kalau kita Arab Jadi kalimat Jir Majurur Dia Kedudukan Di Raf'a Sebagai Khobar Ya Fim'ahli Raf'in Khobar Khobar Mubtada Nah Abu Ka Ini Dia Sudah Ma'arifah Karena Dia Disandarkan Kepada Ka Habuh Ka Semua Kata Yang Disandarkan Kepada Sesuatu Maka Dia Sudah Menjadi Ma'arifah Kemudian Yang Keempat Az-Zarf 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 itu Adalah Ada Dua Ada Tempat Ada Waktu Disini Bentuknya Tempat Al-Ustaz Amamal Ba'iti Nah Ini Amamal Ba'it Namanya Az-Zarf Di depan Rumah Ustaz Ada Di depan Rumah Ya Bisa Paham Ya Jadi Khabar Itu Banyak Bentuknya Ada Yang Mufrat Yang Biasa Ada Bentuknya Kalimat Mufrat Itu Bentuknya Dalam Bentuk Kalimat Ada Jumlah Mubtada Wal Khabar Ada Jumlah Fi'il Dan Fa'il Ada Jerma Jurur Ada Zarf Jadi Paham Ya Untuk Khabar Ini Berikutnya Yang Kelima Isimkana Ismukana Wa Akhwatuha Jadi Isimkana Ada Dua Yang Zahir Ada Yang Demir Kita Berikan Contohnya Agar Mudah Kita Pahami Yang Pertama Yang Bentuk Zahir Isimkana Itu Nampak Ya Kanallahu Ya Allah Ini Namanya Isim Kan Asal Katanya Allahu Sami'un Karena Dimasuki Kan Kaidanya Mubtada Jadi Merfuq Khabarnya Dimansub Ini Kanallahu Aliman Asal Katanya Allahu Alimun Allah Maha Mendengar Tapi Dimasukkan Kan Kanallahu Aliman Jadi Mubtada Jadi Khabarnya Jadi Mansub Nah Allah Ini Dikatakan Isimkana Zahir Nampak Ya Tidak Diwakilkan Kanat Ilbanatu Mujtahidatin Nah Ini Kenapa Dipakai Kanat Karena Albanat Ini Bentuk Perempuan Nah Ini Isimkananya Nampak Tidak Digantikan Kemudian Isimkana Selalu Marfu Isimkana Selalu Marfu Jadi Isimmarfu Yang kelima Isimkana Mujtahidatin Ini Kenapa Mujtahidatin Bukan Mujtahidatan Karena Mansubnya Jamak Mu'anas Salim Mansubnya Dengan Kasro Ya Mansubnya Dengan Kasro Karena Jamak Mu'anas Salim Disini Kan Banat Maka Juga Ini Mubtada Sebenarnya Al-Banat Mujtahidatin Tapi Karena Dimasuki Kanat Maka Kanat Al-Banat Mujtahidatin Tidak Bisa Tan Karena Ini Jamak Mu'anas Salim Mu'anas Salim Mansub Mansub Dengan Kasro Bisa Dipaham Kemudian Yang Domir Perhatikan Disini Asal katanya Asal Asalnya Kanat Dengan Ana Jadinya Kuntu Kuntu Maridon Nah Ini Isim Kananya Bentuk Domir Maka Kalau kita Irop Ini Demir Mutas Sil Mabudin Ala Domi Fim Mahali Raf'in Isim Kan Kemudian Maridon Ini Khabar Kan Khabarnya Selalu Mansub Kan Ini Hum Asal katanya Kan Tambah Hum Jadi Kan Zolimina Ini Zolimina Maransub Walmat Nasbi Aliyah Karena Dia Jamat Muzakar Salim Jadi Kalau yang Zohir Nampak Isim Kananya Sementara Yang Domir Ini Pakai Kata Ganti Pakai Domir Bisa Dipahami Berikutnya Kana Si Pembahasan Kana Jadi Kana Ada Nakis Ada Yang Tamah Apa Itu Nakisah Nakisah Itu Matah Taju Ila Ismin Wa Khabarin Jadi Dia Hanya Membutuhkan Isim Dan Khabar Saja Kita Berikan Contoh Asal katanya Inilah Muhammadun Nabi Muhammad Itu Seorang Nabi Tapi Kalau Ditambahkan Kana Muhammadun Nabi Muhammad Ini Bukan Sebagai Marfu Disini Sebagai Isim Kana Bukan Sebagai Fa'il Seperti Yang Kita Ketahu Bahasanya Kana Ini Fi'il Nakis Fi'il Nakis Kana Tidak Sempurna Tasrifnya Tidak Sempurna Tasrifnya Maka Dikatakan Fi'il Nakis Maka Muhammad Ini Bukan Sebagai Fa'il Tapi Dia Isim Isim Kana Sementara Nabi Yang Ini Khabar Kana Bisa Dipahami Jadi Nakis Itu Dia Dia Masuk Kepada Dia Membutuhkan Mutana Khabar Mata Taju Ismin Wah Khabarin Sementara Tama Mata Maya Taju Fa'il Jadi Dia Butuh Fa'il Nah Kita Berikan Contohnya Agar Mudah Kita Pahami Ka'ifah Ka'ifah Kana Akibatul Mukadhibin Ya Ka'ifah Bagaimana Kana Ini Akibatul Ini Sebagai Fa'il Fa'il Dari Kana Ini Fi'il Nakis Fi'il Kan Butuh Fa'il Nah Ketika Jadi Fa'il Maka Dia Kita Katakan Kana Bentuknya Tama Sempurna Ya Kalau Nakis itu Kurang Karena Tidak Ada Fa'ilnya Kalau Ada Fa'ilnya Maka Kita Katakan Tama Dan Dia Sebagai Mukadhibin Mutafun Ilayh Disini Mutafun Ilayh Mutafun Ilayh Selalu Majurur Majururnya Dengan Ia Karena Dia Muzakar Salim Bagaimana Akhir Dari Orang-orang Yang Mendustakan Saya Dipahami Untuk Pembahasan Kana Yang Nakisah Yang Kurang Itu Maksudnya Dia Bukan Fa'il Di depannya Tapi Nakisim Kana Sementara Tamatin Di depan Kana Itu Sebagai Fa'il Berikutnya Yang keenam Adalah Khabar Inna Khabar Inna Jadi Kana Itu Isimnya Yang Marfu Sementara Inna Itu Khabarnya Yang Marfu Isimnya Yang Mansub Dia Terbalik Keidahnya Terbalik Dengan Kana Perhatikan Jadi Khabar Inna Ini Ada Mufrat Bentuk Tunggal Atau Yang kedua Mufrat Dalam Bentuk Kalimat Jadi Khabar Dalam Bentuk Mufrat Dalam Bentuk Kalimat Kalau Dalam Bentuk Mufrat Kita Beri Contoh Inna 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 Ini huruf Inna Maka Kata Setelahnya Isim Inna Isim Inna Mansub Sementara Khabar Inna Marfu Nah Ini Khabarnya Dinamakan Khabar Mufrat Alimun Ini Namanya Khabar Mufrat Kana Bentuk Satu Nah Sementara Khabar Gheru Mufrat Ini Bentuk Kalimat Ada Empat Yang Pertama Bentuk Jumlah Bentuk Khabar Inna Ini Bentuk Kalimat Bentuk Khabar Inna Aliyan Ini Aliyan Ini Berarti Isim Inna Nah Sementara Yang Ini Khabar Khabar Inna Dalibentuk Kalimat Abuhu Ghaniyun Nah Kalau kita Arab Ini Abuhu Ghaniyun Abuhu Ghaniyun Marfu Fimah Lir Fimah Liraf In Khabar Mubtad Apa Khabar Inna Khabar Inna Jadi Dia Abuhu Ghaniyun Ini Sebagai Dia Kedudukan Marfu Dia Sebagai Khabar Inna Paham Ya Yang Kedua Jumlah Jumlat Al-Fi'il Wal-Fa'il Jadi Khabar Inna Bentuknya Fi'il Dan Fa'il Contoh Inna Inna Muslimina Kenapa Muslimina Karena Ada Inna Maka Asal katanya Muslimuna Yasumuna Karena ada Inna Maka Mubtadanya Di depan Menjadi Mubtadanya Menjadi Mansub Mansub Njadikan Ya Karena Dia Muzakar Salim Inna Muslimina Nah Yasumuna Ini Namanya Bentuk Khabar Bentuk Jumlah Jumlah Fi'il Dan Fa'il Yasumuna Ini Kan Fi'il Fi'il Fa'il Tersembunyi Sebagai Hum Kembali Kepada Muslim Muslimin Kembali Kepada Muslimin Ini Bisa Dipaham Jadi Khabarnya Dalam Bentuk Khabar Ini Dalam Bentuk Jumlah Fi'il Wal Fa'il Fi'il Dan Fa'il Kemudian Yang ketiga Adalah Jar Wal Majurur Jar Dan Majurur Itu Khobar Inna Jar Dan Majurur Perhatikan Sini Inna Abaka Kenapa Ini Fatha Karena Asma'ul Khomza Mansubnya Itu Dengan Alif Sama Dengan Musanna Mansubnya Dengan Alif Ya Apa Mansubnya Dengan Ya Tidak Sama Asma'ul Khomza Mansubnya Dengan Alif Inna Abaka Nah Kita Irop Abaka Ini Isin Inna Mansub Al-Matu Nasibi Al-Alif Karena Dia Musanna Bahwa Mudafka Mudafun Ilai Ya Ini Abaka Ini Disandarkan Kepada K Nah Kemudian Fil Masjidi Fil Masjidi Namanya Khobar Inna Dalam Bentuk Jar Majurur Ini Huruf Jar Maka Setelahnya Pasti Kasro Karena Ini Majurur Karena Ada Huruf Jar Nah Jumlah Jar Majurur Fih Mahali Ruf In Khobar Inna Jadi Jar Majurur Ini Dia Sebagai Khobar Inna Bisa Dipahami Kemudian Berikutnya Zarf Innal Ustaz Ini Ini Saal Baris Harusnya Ustazah Innal Ustazah Ustazah Sesunggu Ustaz Amam Al-Baytina Ustaz Ini Harusnya Fath Ya Sebagai Bukan Doma Salah Barisnya Disini Harusnya Fath Dia Sebagai Isim Inna Sementara Amam Al-Bayti Ini Sebagai Khobar Inna Ya Jadi Jumlah Amam Al-Bayti Ini Marfu Ya Dia Marfu Ya Fimah Liraf In Khobar Inna Ya Kedudukannya Dimarfu Sebagai Khobar Inna Ya Tapi Dia Dalam Bentuk Jumlah Ya Dalam Bentuk Kalimat Bisa Dipahami Ya Bagi Teman-teman Yang Belum Paham Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Berikutnya Yang Terakhir Yang ketujuh Adalah At-Tawabi Tawabi Adalah Pengikut Jadi Kalau diikut Itu Marfu Maka Dia Juga Marfu Kita Berikan Ada Empat Disini Yang Pertama An-Naat Naat Itu Sifat Ja'al Waladu Datang Seorang Anak Al-Mujtahidu Al-Mujtahidu Datang Seorang Anak Yang Bersungguh Perhatikan Al-Waladu Ini Sebagai Fail Dan Dia Marrifah Maka Sifatnya Juga Bentuk Marrifah Jadi Sifatnya Juga Alif Lam Al-Waladu Al-Mujtahidu Al-Waladu Muzakar Maka Sifatnya Juga Muzakar Selalu Mengikut Jadi Dia Marfu Karena Dia Fail Maka Dia Juga Marfu Mengikuti Fail Ini Seri Paham Itu Dikatakan Sebagai Tabi Mengikut Kemudian Yang Kedua Al-Adfu Adfu Itu Mengikut Biasanya Itu Adalah Huruf Atof Salah Satunya Adalah Huruf Waw Nanti Ada Pembahasannya Juga Ja'al Ali Ali Datang Ini Ali Marfu Sebagai Fail Dari Fiil Nya Ja'al Ali Wa Ini Huruf Atof Nah Hassan Namanya Matuf Atof Huruf Atof Ini Hassan Atof Ya Dia Maktuf Mengikut Mengikut Dari Ali Ali Marfu Karena Dia Sebagai Fail Maka Hassan Juga Mengikut Marfu Karena Ada Huruf Atof Di Sini Mengikut Dia Mengikut Marfu Bisa Dipahami Kemudian Yang Ketiga Taukit Taukit Itu adalah Penguat Ja'al Amir Datang Seorang Amir Nafsuhu Nafsuhu Itu Dirinya Jadi Ini Menekankan Bahwasannya Amir Atau Pemimpin Yang Datang Ini Benar Benar Dia Tidak Diwakilkan Oleh Orang Lain Karena Amir Ini Sebagai Fail Marfu Maka Dia Taukit Juga Marfu Dan Hu Kembali Kepada Amir Kemudian Badal Badal Ini Adalah Pengganti Pengganti Badal Ja'al Muhammadun Rasulullah Rasul Ini Sebagai Badal Pengganti Dari Muhammad Kalau Kita Hanya Sebut Ja'al Rasulullah Orang Sudah Paham Walaupun Kita Tidak Sebut Muhammad Atau Langsung Kita Sebut Ja'al Muhammadun Walaupun Kita Tidak Sebut Rasulullah Orang Sudah Paham Maka Itu Namanya Badal Kalau Dihilangkan Salah Satunya Tidak Mengurangi Maknanya Orang Tetap Paham Jadi Namanya Tawabi Pengikut Jadi Ada Empat Ada Ada Atof Ada Badal Nanti Ada Pembahasan Khusususnya Di Isim Majurur Di Isim Majurur Masuk Pada Latihan Sebutkan Isim Merfu Berikut Ini Jadi Ada Sepuluh Soal Di Sini Apabila Air Dua Kula Wasanaduhu Do'ifun Sanatnya Lemah Walahum Azabun Azim Mereka Mendapatkan Azab Yang Pedih Ini Harusnya Tanwin Sesungguhnya Ada Seorang Rasul Guli Batir Rum Rum Dikalahkan Ya Di Bebaskan Khatamallahu Ala Kulubihim Allah Menutup Hati-hati Mereka Wasanaduhu Do'ifun Ini Berulang Ya Berulang Kemudian Yang Gede Lapan Lakin Nahu Bakhilun Ya Tetapi Dia Belit Ya Tidak Diterima Darinya Syafaat Ya Liseyaratun Saya Mempunyai Mobil Silahkan Teman-teman Tuliskan Di kolom Komentar Nomor Satu Ini Masuk Dari Isi Merfudar Yang Tujuh Tadi Masuk Dimana Masuk Dimana Nomor Satu Sampai Nomor Sepuluh Demikian Pembahasan Kita Kali Ini Bagi Teman-teman Yang Belum Paham Bisa Dituliskan Di kolom Komentar Demikian Sebagai Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima